Intro Beginilah suasana kemerihan supporter Indonesia saat Rafael Strik melepas tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiperlawan dan membawa Indonesia unggul 1-0 di menit ke-15. Para supporter terlihat tegang dan kecewa saat gol bunuh diri dilakukan back timnas. Namun tak berapa lama, halaman Gor Segiri kembali bergemuruh saat gol kedua kembali dicetak oleh Rafael Strik. Kegemuruhan pun kembali terjadi saat Korea Selatan menyamakan kedudukan 2-2. Hingga pukul 5 dini hari, para supporter masih bertahan untuk menyaksikan squad Indonesia berlaga. Pertandingan pun ditutup dengan adu pinang.